Babedullah adalah juragan kontrakan di daerah Tanah Abang. Suatu hari, Babedullah dan bininya lagi nonton TV tentang wabah Corona. Ya Allah, physical distancing. Maksudnya apaan tuh? Maksudnya, jangan deket-deket. Tuh, lihat sini di TV. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan No. PM18 tahun 2020, semua transportasi umum dan pribadi maksimal diisi 50% dari kapasitas. Lah, terus bagaimana tuh buat yang mudik? Itu mobil penuh ngumpul-ngumpulan. Kan Presiden udah ngelarang mudik pas Lebaran nanti. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona... Yah, itu kan buat pendatang. Kita cuma silaturahmi kejonggol doang. Kena kemana, Be? Persi apaan? Lebaran Tar? Mau silaturahmi ke Rumah Ngkong Nyadir. Bukannya kagak boleh, Be? Aik mobil rana rame? Ah, hanya mulu. Ya Allah, makin udah kasih tau. Kalau nggak penting-penting amat nggak usah kemana-mana dulu. Yah, silaturahmi ke Rumah Orang Tua itu penting. Lagian cuma kejonggol doang. Apa nggak sayang tuh? Kita udah 2 bulan di rumah aja sama ibadah di rumah, terus tiba-tiba Lebaran nanti kita ke Rumah Ngkong. Coba bayangin kalau seluruh warga Jabodetabek berpikiran sama kayak Mbak Be. Gimana rame-nya jalanan Jakarta? Dan di kampung bakalan penuh warga yang bersilaturahmi secara langsung. Ih, nggak kebayang. Corona merajalela, Be. Apalagi orang yang rentang terkena Corona itu orang tua kayak si Ngkong. Lah, terus kita kagak silaturahmi ke Rumah Ngkongnya Adir gitu? Pilih okol aja, Be. Kan bisa rame-rame. Semua bisa ikut. Kasih tau dia caranya gimana, Tom. Gini kayak caranya. Tinggal ketik-tik. Inala izin Nova izin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya kita bisa ngukul bareng ya. Ngkong disini sehat. Lupa adek. Jangan pada mudik ke jonggol. Bebek ngomong apa gitu kek? Wah, ternyata enak juga ya. Bisa ngobrol bareng keluar kayak gini. Pakai telepon. Yang penting, DHR-nya jangan lupa. Bisa aja, Ngkong. Meskipun Jabodetabek jaraknya dekat, demi kebaikan kita bersama, lebih baik tetap di rumah aja. Tidak mudik dulu, silaturahmi online tetap seru. Al-Husul 3 Terima kasih.